Beda dengan kalau Anda beli Samsung sekarang ini. Apple, itu kan. Tidak ada itu. Yang kita sudah dikasih dengan teknologi baru dengan menggunakan GPS. Kalau dulu Blackberry itu enggak. Untuk mengetahui agar Blackberry mereka tidak dibajak, maka konsumen itu langsung melakukan perjanjian, notifikasi kepada mereka. Lalu bagaimana analisanya, Pak? Analisanya, kalau dia ada perjanjian, tetapi hubungan hukum antar mereka mengalami peristiwa hukum negatif yang tidak diinginkan, maka tuntutannya itu adalah dengan menggunakan one prestasi, ingkar janji. Jadi dengan ingkar janji. Tapi kalau dia tidak ada one prestasi, tidak ada one prestasi, dengan katanya tidak ada perjanjian, seperti terlihat di dalam slide ini. Contohnya, seperti beli Samsung. Contohnya, seperti beli Apple. Anda beli di toko itu. Tidak ada perjanjian saya dengan toko itu. Tidak ada perjanjian saya dengan Samsung. Tapi ketika saya menggunakan Samsung itu, saya menggunakan Apple itu, ternyata Apple itu cacat produk. Ternyata Samsung itu cacat produk. Ternyata Samsung atau Apple itu mesinnya, apa ini, kerangkanya memang Samsung. Tapi mesinnya ternyata mesin yang bekas. Maka saya bisa menuntut Samsung, toko tempat saya membelinya itu, dengan tuntutannya adalah perbuatan lawan hukum atau PNH. Anda ingat teori PNH, pasal berapa ya dia? Pasal berapa yang ngatur soal PNH ya? Lupa gue. Pasal berapa, Gung? Pasal berapa, Hanifah? 13.65. Wah, pasal 13.65. KUH Perdata mengatur soal apa itu perbuatan lawan hukum. Bahasa Belandanya apa, Hanifah? Bahasa Belandanya perbuatan lawan hukum itu apa? On Rehma Tehdat. On Rehma Tehdat. Ya kan? Apa unsur-unsur perbuatan lawan hukum? Unsur-unsur perbuatan lawan hukum. Apa unsur-unsur perbuatan lawan hukum? Adanya perbuatan, perbuatan tersebut harus melawan hukum, dan adanya kausalitas. Ya kan? Seperti itu. Oke? Nah, apa perbedaan antara perbuatan lawan hukum perdata dengan perbuatan lawan hukum dipidana? Anugrah prima utama. Apa identifikasi pertama, sehingga kita bisa membedakan antara perbuatan lawan hukum dalam konsep perdata dengan perbuatan lawan hukum dalam konsep pidana? Di dalam pidana selalu mengatakan itu perbuatan lawan hukum. Itu perbuatan lawan hukum. Perdata juga ternyata punya perbuatan lawan hukum. Apa beda perbuatan lawan hukum dalam pidana dengan perbuatan lawan hukum dalam perdata? Agung. ciri khas yoga? Mau jawab yoga? Enggak ya? Oke. Ciri khas perbuatan lawan hukum dalam perdata yang harus teridentifikasi untuk dinyatakan bahwa itu adalah perbuatan lawan hukum. Akibat dari sebuah perbuatan lawan hukum di mana hubungan hukumnya adalah hubungan hukum keperdataan bahwa teridentifikasi kerugian. Harus teridentifikasi kerugian. Kerugiannya itu harus bernilai. Bernilai itu harus bernilai uang. Bisa dinilai dengan sejumlah uang. Walaupun penderitaannya. Walaupun kerugiannya mungkin saja tidak bisa dinilai dengan uang dalam tanda kutip. Contoh. Kerugian imaterial. Kerugian imaterial itu tidak bisa dinilai dengan uang. tetapi harus dinilai dengan uang untuk melakukan tuntutan perbuatan lawan hukum. Contoh. Saya macarin Hanifah Nur Aini. Mau gak Nur? Hanifah? Nah. Gak mau. Jadi ketika saya macarin Hanifah Nur Aini lalu saya berjanji nanti kamu saya beliin rumah ya. Betul. Karena saya sudah punya istri terpaksa dia jadi istri simpanan kan. Jadi makanya dia gak mau. Terus saya ingkar janji dari perjanjian itu membuatkan dia rumah ternyata ternyata tidak saya membuatkan rumah. Ternyata Lalu dia menuntut saya. Menuntut saya sudah melakukan perbuatan melawan hukum. diantara diantara bahwa saya berjanji membelikan rumah tidak dibelikan rumah sedangkan rumah itu dia menyewa sambil menanti pendirian rumah baru yang saya janjikan itu 5 miliar. Gitu. Dia lalu dia apa itu kontrak selama 5 tahun harga kontrakan itu 20 juta maka 20 juta kali 5. Jadi dia menuntut kerugian kepada saya 20 juta kali 5 100 juta itu. Termasuk di dalamnya dia juga menuntut saya karena perbuatan melawan hukum sudah membuat dia terhina. Karena orang sudah tahu bahwa dia adalah istri simpanan saya. secara imatril maka Hanifah Nur Aimi menuntut saya sejumlah 1.000 miliar 1 triliun. Berapapun tuntutannya dalam perbuatan melawan hukum dalam keperdataan tuntutan itu hanya bernilai uang. Walaupun sebesar 1 triliun. Contoh itu Anda bisa membuka bagaimana Tommy Swarto menuntut koran Tempo karena sudah mencemarkan nama baiknya dengan tuntutan imatril 2.500 rupiah. Dan dia menuntut koran yang sama majalah yang sama dituntut sama Tommy Swarto pada tahun-tahun berikutnya waktu dia menuntut koran itu dia menang ya tuntutannya 2.500 rupiah. Lalu dia menuntut juga kasus soal kasus apa itu kasus pendirian Joko Chandra Joko Chandra punya hotel di Bali. Orang koran Tempo memberitakan bahwa itu adalah hotel dengan Tommy. Tommy merasa tidak punya hotel seperti itu di Bali. Alatah Tommy menuntut koran Tempo dengan kerugian imateril sejumlah 5 miliar. Jadi tuntutan imateril itu harus bernilai uang. Dengan kata lain kerugian yang harus teridentifikasi dari perbuatan melawan hukum dalam perdata itu harus teridentifikasi kerugiannya yang bernilai uang. Tidak boleh dia menuntut orang itu dengan perbuatan melawan hukum. saya tuntut kamu sampai 7 keturunan enggak boleh. Atau saya tuntut kamu sampai miskin enggak boleh. Seperti itu. Dia menuntutnya dengan kerugian yang kerugian itu harus teridentifikasi ternilai dengan uang. Kita lanjutkan. Dalam hubungan perikatan di dalam hukum perjanjian di dalam hukum perjanjian dimana di dalamnya ada undang-undang perlindungan konsumen bentuknya seperti ini. Yang Anda hafal Anda kan menghapal waktu S1 itu. Waktu S1 Anda menghapal bahwa perikatan itu lahir dari perjanjian perikatan itu lahir dari undang-undang. Nah ini kita kita lanjutkan. Bagaimana tahap-tahap transaksi konsumen. Tahap-tahap transaksi konsumen itu bisa dilihat dari dari kemanfaatan penerapan tahapan konsumen agar dengan mudah mencari akar permasalahan dalam mencari penyelesaiannya. Undang-undang penyelesaian undang-undang melindungi konsumen pada tahap pratransaksi jadi tidak tidak selalu hubungan itu selesai. Tidak selalu hubungan itu selesai. Yang kedua tahap transaksi konsumen yang ketiga itu adalah tahap purna transaksi konsumen. Kalau dalam bahasa waktu Anda S1 waktu bahasa Anda S1 inilah perlindungan konsumen secara preventif dan perlindungan konsumen secara represif. Seperti itu. Secara preventif undang-undang sudah mencegah konsumen itu agar jangan membeli handphone kalau handphone itu black market. kita lanjutkan jadi kalau ini tahapnya adalah tahap pratransaksi konsumen sebelum tahap pratransaksi sebelum tahap transaksi konsumen ada tahap pratransaksi konsumen contohnya mau beli rumah dikasih tahu rumahnya rumah itu dibuat dengan semen ABC tetapi ternyata semen itu dibuat dengan apa itu semen bangunan itu dibuat dengan semen CDE gitu cuma ada C nya aja AB nya gak ada tetap tiga tetapi dia gak lagi AB ABC tapi CDE nah janji-janji di awal yang tidak dipenuhi pada saat transaksi konsumen itu konsumen sudah dilindungi hanya saja memang peristiwa-peristiwa konsumen yang terjadi di Indonesia umumnya konsumen itu tidak membaca perjanjiannya tidak membaca transaksinya gitu dia langsung saja pada tahap transaksi itu terjadi contoh anda nyimpen uang di bank dalam bentuk deposito dalam bentuk tabungan dalam bentuk giro seperti itu tapi anda tidak baca kan perjanjian ketika anda menyimpan dana itu di bank gitu karena anda bilang gak ada waktu karena anda bilang bahwa ah nanti sajalah akhirnya anda tidak baca begitu anda nyimpan uang di bank anda dikasih ATM anda ambil ATM itu ya kan kata customer servicenya bilang pak bapak uang nyimpan uang di bank ini pak kan untuk mempermudah nanti kalau bapak yang perlu sewaktu-waktu perlu dana karena bapak gak perlu lagi nunggu besok pagi kalau bapak membutuhkan malam bapak pakai ATM ini pak seperti itu dimana ATM ini akan mempermudah bapak untuk melakukan transaksi kita menyangka kita kan konsumen menyangka perjanjian menyimpan uang di bank dengan tabungan itu sama dengan perjanjian menggunakan ATM padahal tidak sama gitu perjanjiannya berbeda cobalah anda datang ke bank apakah aplikasi brosur ketika anda menandatangani uang tabungan sama dengan anda menandatangani ketika mendapatkan ATM pasti berbeda hanya konsumen tidak mau tahu atau tidak tahu atau sok tahu ini yang payah itu akhirnya terjadilah gitu setelah kita ngecek uang di bank di ATM kita ngecek ATM itu maka uang kita itu berkurang 2.500 biaya administrasi ketika ngecek uang di ATM itu 2.500 kalau BNI kalau ngambil uang di ATM sekali transaksi kita ngambil uang di ATM maka untuk bank itu 7.500 seperti itu kalau transfer itu 12.500 biaya administratif setiap bulannya itu 5.000 rupiah untuk ATM beda ini dengan uang anda yang ada di bank tadi itu loh oke uang tabungan anda berbeda dengan uang perjanjian penggunaan ATM seperti itu tapi karena mereka memiliki kekuasaan terhadap keduanya maka mereka memanfaatkan konsumen itu seperti itu jadi ketika anda ngambil uang di bank itu dengan menggunakan ATM kartu-kartu ATM anda itu maka uang di tempat anda itu berkurang seperti itu nah ini berbeda dua peristiwa itu dua peristiwa yang berbeda yang satu nyimpen uang di bank yang satu menggunakan ATM sebagai media untuk ngambil uang di bank perjanjiannya berbeda coba cek kalau tidak percaya makanya ketika mahasiswa bertanya kepada saya paham bagaimana kalau saya ketika ada di bank lalu ada yang menawari pegawai bank itu tentang asuransi pak bapak mau gak ini biar deposito bapak aman gitu kan ditanggung oleh bank maka bapak asuransikan saja depositonya anda menyangka asuransi itu adalah asuransi dari bank itu anda menyangka asuransi asuransi bank bank BNI sama dengan bank BNI itu sendiri no saya berbeda berbeda antara asuransi dengan bank seperti itu kalau gak percaya kalau asuransinya collapse asuransinya collapse maka anda gak bisa nonton bank bank BNI kata bank BNI saya gak pernah membuka itu asuransi gak ada hubungannya asuransi tapi pak mahasiswa bertanya tapi pak apa itu premi asuransi saya itu dipotong dari uang di bank iya karena dalam perjadian asuransinya yang tidak anda baca perjanjian asuransinya gak dibaca kan bahwa saya konsumen sudah mengkuasakan kepada pihak asuransi bahwa terhadap pembayaran premi itu dengan memotong saldo yang ada di bank klausula itu pasal tentang perjanjian itu tidak dibaca atau sengaja tidak dikasih tahu atau tidak mau tahu dari konsumen nah ini yang jadi persoalan ini jadi persoalan ini padahal berbeda jadi kalau saya ditanya sebagai orang ahli hukum hukum ekonomi saya mengatakan berbeda perjanjian asuransi dengan perjanjian bank walaupun dia adalah PT asuransi bank BNI tapi aset-aset asuransi bank BNI beda dengan aset-aset PT BNI itu sendiri beda makanya namanya PT PT itu apa perseroan terbatas uang yang terbatas uang yang terbatas uang yang terbatas uang yang dibatasi oleh si pemilik perusahaan itu berdasarkan nilai saham yang dia berikan kepada perusahaan tersebut tidak dicampur sampur gak mungkin campur uang PT asuransi PT asuransi BNI dengan uang PT BNI sebagai bank gak akan campur debit kreditnya seperti itu tapi pemiliknya kan sama semua itu bank pemerintah yes gak ada persoalan kalau itu pemerintah yang punya tapi dari aspek hukum analisa hukum memberikan kepada anda bahwa yang namanya perbankan dan asuransi itu berbeda peristiwa hukumnya yang diatur juga berbeda hubungan hukumnya berbeda konsumen dan produsennya pun berbeda kalau di dalam perbankan anda nyimpen uang di bank anda menjadi kereditor dan debitur tapi kalau di asuransi anda gak bisa lagi dikatakan debitur dan kreditur tapi anda dikatakan sebagai apa tertanggung dan penanggung nah ini jadi anda harus mampu ini memilahkan ilmu apa yang saya pakai dalam menjelaskan ini itu yang bisa katakan berkali-kali mulai anda kuliah S1 di fakultas hukum tapi karena ini saya berikan di semester 1 anda akan banyak lupanya anda itu kan penganan aliran sesat sahadatnya jelas sahadat aliran sesat dalam mencari ilmu banyak membaca banyak lupa sedikit membaca sedikit lupa akibatnya anda gak pernah baca ya kalau anda gak baca apa yang mau diingat gitu nah ini sahadat aliran sesat itu waktu semester 1 dikasih tahu apa itu itulah makna mengidentifikasi subjek hukum objek hukum peristiwa hukum hubungan hukum hak dan kewajiban dalam prakteknya anda melihat seperti itu bahwa berbeda dong subjek hukum di dalam perbankan dengan subjek hukum di dalam asuransi walaupun sama-sama itu adalah asuransi BNI itu adalah bank BNI itu asuransi BCA itu adalah bank BCA oke bisa dipahami ya nah ini jadi tahapannya itu adalah tahap pratransaksi konsumen tahap transaksi konsumen sampai pada purna transaksi konsumen apa itu dalam konsumen namanya pratransaksi tahap purna transaksi itu yang namanya garansi makanya ada garansi berapa tahun garansinya berapa bulan garansinya ada lagi yang mengatakan Pak ini kok ada garansi toko ada garansi produk gak ada dalam hubungan hukum tidak dipisahkan antara garansi toko dan garansi produk berarti toko sudah melakukan penipuan di situ gitu loh karena apa produk itu tetap dikonsumsi oleh tetap diproduksi oleh produsen berarti barang itu sudah barang kadalu luar sah Anda mengidentifikasinya jadi produsen sudah tidak bertanggung jawab lagi terhadap garansi produk itu garansi itu diberikan oleh si produsen gitu bukan toko ya paham ya jadi kalau Anda beli komputer beli laptop beli handphone kata tokonya itu tapi ini garansi toko ya pak garansi tokonya satu tahun kalau garansi produknya itu sudah tidak ada lagi berarti barang itu sudah up to date sudah tidak up to date lagi gitu sama aja dengan apa sama aja dengan Coca Cola Coca Cola Sprite Panta yang ada di Indonesia yang ada di Dunkin Donut yang ada di KFC gitu itu beradarnya hanya tiga bulan karena apa karena untuk menjaga rahasia pembuatan Coca Cola Sprite dan Panta itu pemilik rahasia dagang Coca Cola itu hanya memberikan bibitnya saja kepada si pemegang royalti yang ada di Indonesia bibit ini campurkan dengan air sekian ribu liter gitu nah ini kalau di tempat kami berdasarkan penelitian di perusahaan kami Coca Cola di Amerika perilaku konsumen Coca Cola yang ada di Indonesia itu habisnya dalam waktu tiga bulan nanti tiga bulan kami kirim lagi itu bibit Coca Cola seperti itu makanya setelah tiga bulan rasa Coca Cola kalau masih dijual di situ tidak tidak terasa lagi seperti apa ini sodanya itu tidak keras lagi berarti dia sudah melampaui masa tiga bulannya nah ini maksud-maksud penjelasan garansi garansi itu tapi kalau Anda mau melihat bagaimana jahatnya unsur kimia yang ada dalam Coca Cola Sprite dan Fanta itu silahkan ambil tulang-tulang ayam tulang-tulang ayam tulang-tulang pahanya tulang-tulang sayapnya itu ya tulang-tulang itu kamu masukkan ke dalam kalen atau masukkan ke dalam gelas lalu campurkan Coca-Cola ke dalam situ selama dua hari maka tulang-tulang itu akan hancur gitu jadi soda itu merusak tulang-tulang makanya anak saya saya larang minum Coca Cola Sprite sama Fanta itu karena dia merusak tulang tapi kalau orang kan kebel rata-rata orang jangankan Coca-Cola orang peluru orang lumat orang jaseng itu siapa saja singkiring kita tak ada ini jadi persoalan kalau sudah ketemu konsumen yang seperti itu apalagi kalau konsumen orang Lampung ayo mati mati apa mau makan akan aja lah soal mati itu udah urusan Allah apalagi ketemu konsumen yang kayak gitu udah beda lagi kita sampai sini anda mau tanya saya mau silahkan Hanifah siapa tadi yang bersuara iya pak saya mau tanya pak ya silahkan kan saya membahas tentang perlindungan konsumen ini ya pak ya yang saya ingin yang saya tanyakan adalah begini pak perlindungan konsumen ini kan ada ada perlindungan konsumen ini kan akibat dari bargaining position yang tidak seimbang antara pelaku usaha dan konsumen jadi dalam hubungan transaksi antara konsumen dan pelaku usaha cenderung di sini memang pelaku usaha yang lebih dominan makanya ada prinsip-prinsip perlindungan konsumen untuk mensejajarkan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha yang tadi bapak jelaskan juga bentuknya itu ada melalui upaya preventif dan juga represif yang preventif mungkin benar dituangkan dalam peraduan undang-undangan seperti undang-undang 8 1999 nah ini saya tanyakan pak apakah keberlakuan suatu undang-undang kerinduan konsumen khususnya undang-undang 8 tahun 1999 ini benar-benar mampu mesejajarkan posisi antara pelaku usaha dan konsumen karena setahu saya dalam hubungan dalam realitanya masih ada nih pak pelaku usaha-pelaku usaha yang masih berusaha dengan posisi dominannya untuk memanfaatkan memanipulasi atau bahkan merugikan konsumen lalu bagaimana hakikat dari perlindungan konsumen ini sendiri pak oh ya memang terus bergubur terus bergumul dan bergulat antara kekuasaan konsumen dan kekuasaan produser begitu makanya kalau anda melihat nanti di materi soal pertanggung jawaban tanggung jawab konsumen dan produser dimana terjadi terus pergeseran pergeseran terhadap bagaimana bergumulnya tanggung jawab antara konsumen sama produser itu yang tadinya adalah kafiat entor gimana ya ada media untuk menulis nanti anda baca bukunya pak wahyu ya anda baca bukunya pak wahyu tentang dasar-dasar perlindungan konsumen atau hukum perlindungan konsumen punya pak wahyu harus punya ya kamu ya ya semua harus punya yang ini mata kuliah hukum konsumen harus punya bukunya pak wahyu disitu dinyatakan pertama kali ini kan gerakan perlindungan konsumen pertama kali itu kan di Amerika gerakan perlindungan konsumen pertama kali terjadi di Amerika dimana rezim konsumen konsumer X tahun 1938 itu rezim itu menggunakan prinsip dasarnya adalah kafiat entor namanya itu adalah kafiat entor apabila terjadi kerugian atas pengkonsumsian barang barang jadi di Amerika tidak memasukkan jasa barang atas pengkonsumsian barang itu maka konsumen yang harus membuktikan bahwa barang itu memang benar-benar yang menjadi penyebab kerugian atas konsumen tersebut jadi beban tanggung jawab di dalam hubungan hukum antara konsumen dengan produsen pada saat penggunaan undang-undang perlindungan konsumen di Amerika atau konsumen X tahun 1938 itu dia mengatakan itu prinsip dasarnya kafiat entor karena merasa rugi konsumen merasa rugi konsumen demonstrasi melakukan perlawanan nah perlawanan konsumen ini perlawanan konsumen ini diakomodir oleh Senat diakomodir oleh Senat di Amerika lalu bergeserlah dari Consumer Act 1938 menjadi Consumer Act tahun 1960-an tahun 1958 kalau tidak salah 58 atau 60-an seperti itu dimana prinsip dasar hubungan konsumen sama produsen itu tidak lagi undang-undangnya itu mengatakan prinsip dasar menggunakan tanggung jawab kafiat entor tapi menggunakan kafiat venditor dari kafiat entor menjadi kafiat venditor seperti itu anda baca lagi itu dimana prinsip kafiat venditor ini mengatakan bahwa apabila terjadi kerugian terhadap hubungan konsumen sama produsen maka produsenlah yang harus membuktikan produknya itu tidak cacat produknya itu sempurna produknya itu tidak ada barang-barang lain yang bisa merugikan campuran-campuran lain yang bisa mengerugikan konsumen ketika dia dikonsumsi konsumen berpikir produsen berpikir waduh undang-undang ini berbahaya ini kami yang membuat produk tapi kami juga dibebantan untuk membuktikan bahwa produk kami itu tidak cacat seperti itu oke nah ini karena akibat dari besarnya beban itu akhirnya produsen itu meningkatkan kualitas dari produknya di Amerika oke jadi produk-produk kalau anda menurut kenapa pak barang-barang Amerika itu mahal-mahal karena dia berkualitas gitu karena apa karena mereka dengan kesadarannya orang-orangnya penuh kesadaran begitu loh karena sudah ditempat selama 300 tahun untuk berdirinya negara Amerika itu jadi kalau anda baca bukunya L. Mandelson Development USA The Development USA pembangunan di negara Amerika Serikat itu bagaimana mereka itu selama sampai pada titiknya demokrasi yang dinyatakan di Amerika yang sekarang ini anda mengatakan bagaimana Bill Clinton bagaimana Donald Trump bagaimana Barack Obama sekarang itu 300 tahun sebelumnya mereka sudah melakukan genosis suku Indian itu dihapuskan sedemokrasinya demokrasinya Amerika di pintu masuk restoran Amerika itu jadi kalau anda ke Amerika saya belum 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 tanya Novin Drey alumni fakultas hukum UNILA nanti saya mau tanya Novin Drey selama dia kuliah S2 di Amerika itu pernah gak membaca tulisan di restoran restoran Amerika itu masih ada restoran Amerika dimana di pintu masuknya disitu tertulis bahwa restoran ini hanya untuk kaum kulit putih tidak untuk kaum kulit hitam dan kulit berwarna kalau Profesor Hart Krustuti Hart Krishnowo menceritakan kepada saya ketika dia kuliah di Texas University itu benar Hamza di restoran di Texas itu ada restoran yang di pintu masuknya itu yang membuat saya ketika saya masuk saya gak baca ternyata segitu saya masuk orang-orang pada ngeliatin saya kata Profesor Hart Krustuti Hart Krishnowo karena mereka pada melihat saya saya bertanya kenapa Anda pada melihat saya dengan tatapan seperti itu dia bilang apakah Anda tidak membaca tulisan di depan dia ke depan begitu dia ke depan ternyata di pintu masuk itu tertulis ditaruh di jendelanya selain close and open disitu tertulis bahwa restoran ini hanya untuk kaum kulit putih bukan kaum kulit hitam dan kulit berwarna jadi kulit Asia ini dinyatakan sebagai kulit berwarna seperti itu barulah Hart Krustuti Hart Krishnowo keluar dari restoran itu jadi sedemokrasinya demokrasi Amerika itu di restorannya pada hari ini masih ada restoran situ sangat diskriminatif seperti itu oke nah pergerakan konsumen di Amerika sampai pada konsep yang demikian dari caveat mentor menjadi caveat vendor akhirnya produsennya berjuang di Senat untuk merubah consumer ex-inning yang memiliki prinsip caveat vendor itulah muncul tanggung jawab konsumen dalam hubungan konsumen dengan produsen menjadi strict liability disitu dimana konsumen dan produsen itu tidak berpikir lagi soal tanggung jawabnya tetapi sudah dibebankan di dalam produknya itu apapun produk yang dikonsumsi oleh konsumen merugikan oleh konsumen biayanya sudah termasuk di dalamnya adalah biaya atas kerugian tersebut jadi produsen tinggal mengeluarkan saja ketika tuntutan itu dilaksanakan tinggal bayar saja kerugian kerugian itu seperti itu hanya saja strict liability tidak menanggung kerugian ekonomi dia hanya menanggung kerugian langsung bagaimana kerugian langsung itu kerugian langsung itu kayak gini ada peristiwa jadi anda nanti bukan di google tapi saya waktu itu mukanya di Westlaw di jurnal Westlaw disitu diceritakan ada sebuah mobil track dalam case di jurnal itu di artikel di artikel itu di jurnal Westlaw bukan jurnal Westlaw Westlaw itu adalah rumah jurnal rumah jurnal hukum jadi jurnal jurnal hukum itu rumahnya ada di Westlaw seperti itu itu kalau fakultas hukum UI itu dia berlangganan Westlaw itu satu tahunnya itu 1,2M 1,2M jadi karena mahalnya anak UI itu fakultas hukum UI sewa Westlaw itu berlangganan Westlaw akibatnya anak S1 S2 S3 ketika menyusun skripsi tesis dan disertasinya dilarang menggunakan buku tapi menggunakan jurnal nah Westlaw itu menceritakan di dalam salah satu jurnalnya artikel itu menceritakan sebuah truk ketika dia berjalan di tol di Amerika tiba-tiba pintu sebelah kirinya itu terbuka bukan karena kelalaian sopirnya ternyata itu cacat produk seperti itu ternyata itu cacat produk akibatnya terjadi kecelakaan mobil truk itu oke paham ya setelah dia mengalami kecelakaan oke lalu menuntut di pengadilan menuntut di pengadilan maka perusahaan itu hanya mengganti hanya mengganti kerugian langsung dari produk itu mobil itu lalu mobil itu dimasukkan ke dalam bengkel untuk diperbaiki biaya atas perbaikan biaya bengkel itu ditanggungi juga sama produsen berikut tuntutan yang tidak dipenuhi oleh produsen tidak diterima oleh hakim dalam putusan tasus ini adalah bagaimana dengan sopir itu selama satu minggu perbaikan selama satu bulan perbaikan selama tiga bulan perbaikan dari trek itu di dalam bengkel dia tidak makan karena tidak bekerja kerugian seperti ini dalam artikel itu dan di dalam rezim konsumennya Amerika dinyatakan sebagai kerugian ekonomi kerugian ekonomi ini tidak ditanggung sama produsen kerugian ekonomi ini tidak ditanggung sama produsen beda lagi nanti peristiwa yang berbeda lagi terhadap asuransi nah inilah keunggulan dari sistem hukum common law seperti itu hanya saja hanya saja orang Indonesia tidak familiar dengan sistem common law ketika kasus omnibus law cipta kerja itu itu adalah metode common law yang masuk ke dalam sistem kita ini yang tidak dipahami tahu-tahu kita hanya tahu bahwa ini adalah sistem hukum common law tidak cocok untuk orang Indonesia bukan itu saja persoalannya metode omnibus law itu dipakai dalam sistem hukum common law berguna untuk melakukan transplantasi hukum terhadap keruatan undang-undang yang sederikan banyaknya yang dia buat sehingga transplantasi itu bisa diukur dengan baik dengan metode common law presidennya itu kalau kita ini kan enggak begitu Sofyan Jalil itu kan idenya Sofyan Jalil yang sekolah lama di Amerika itu orang-orang kayak gitu kan kalau udah sekolah-sekolah di luar dia mau melakukan transplantasi tapi dia enggak tahu metodenya transplantasi gitu dia sangka transplantasi itu gampang-gampang aja aduk aja mana undang-undang yang berhubungan dengan investasi mana undang-undang bersenggolan dengan dengan apanya haki mana undang-undang bersenggolan dengan investasi ini yaitu undang-undang tenaga kerja masukkan saja aduk jadi satu untuk diperbaiki namanya omnibus law cipta kerja nah ini oke saya bilang pada anda sekali lagi kepada mahasiswa fakultas hukum unilah berkali-kali saya amanatkan kepada anda sebenarnya anda bisa menguasai pengantar ilmu hukum pengantar hukum Indonesia clear sudah anda untuk bisa menjadi sarjana hukum yang mumpuni persoalannya anda tidak tidak menguasai dengan baik pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia karena anda enggak mengulang seperti saya nah ini jadi semua terjawab sudah ini kalau dia kayak gini nah sekarang mekanisme pertanggung jawaban strict liability di Amerika pun sudah mengalami tergeseran itu yang menjadi desertasi sayang strict liability di Amerika sudah menggunakan insurance mechanism karena ada beban tuntutan kerugian dimana pembayaran kerugian melebihi dari harga kopi yang harga produk yang dia konsumsi kalau dia mengkonsumsi kopi kopi kalau dia pakai baju pakai baju seperti itu ya kan karena dia melebihi tuntutannya itu karena ada inflasi ini karena ada inflasi kan lama-lama kan produk ini kan mengalami penyusutan gitu oke lalu di-backup lah dengan insurance mechanism makanya judul desertasi S3 saya adalah perlindungan konsumen di Indonesia melalui mekanisme asuransi tanggung jawab produk itu mantar gasaran terus itu ya Pak ya cukup ya ada lagi Pak kalau saya ingin saya tadi berkenaan dengan strict liability ya Pak ya kalau untuk strict liability sendiri kan sebenarnya diatur ya di undang-undang perlindungan konsumen mengenai bagian dimana di undang-undang perlindungan konsumen mengenai konsumen ekonerasi kalau usah ekonerasi no undang-undang perlindungan konsumen 899 ini langsung oleh yang membuatnya ya yang ikut menggagasnya dan itu jadi co-promotornya Wahyu Sasongkok namanya Agus Broto Susilo dokter Agus Broto Susilo mengajarkan langsung kepada kami bahwa tadinya undang-undang nomor 8 itu itu menggunakan strict liability tetapi oleh anggota DPR dicoret jadi rezim nomor 899 tidak menggunakan strict liability 899 itu menggunakan PMA 899 tanggung jawabnya adalah tanggung jawab PMH bukan tanggung jawab strict liability kalau saya salah berarti co-promotornya Pak Wahyu salah itu ngasih informasi karena dialah yang membuat undang-undang 899 Ajat Nasution dokter Agus Broto Susilo termasuk di dalamnya Pak Wahyu memang mereka mengusulkan makanya ada dua versi undang-undang versi undang-undang yang disahkan 899 versi yang dibuat sama fakultas hukum UI karena penanggung jawab untuk menggodok undang-undang perlindungan konsumen itu diberikan kepada fakultas hukum UI almarhum Ajat Nasution dokter Agus Broto Susilo Pak Wahyu mereka itu juga sekaligus pencangkokan pada waktu itu pencangkokan mata kuliah hukum perlindungan konsumen di UI jadi Pak Wahyu adalah orang yang langsung mencangkok mata kuliah hukum perlindungan konsumen ini untuk fakultas hukum unilah dari fakultas hukum UI Pak Wahyu Dasongkok jadi nanti kalau beliau ngasih kuliah tanyakan kalau saya bohong berarti dia bohong juga dia yang ngasih tau saya kok gitu ya jadi rezim rezim 899 itu tidak menganut strict liability dia tetap berdasarkan kepada PMH 1365 oke dia tetap menggunakan dalil siapa saja yang merasa dirugikan oleh suatu perbuatan hubungan hukum maka orang itu harus mendalilkan kerugiannya seperti ya itu prinsip 1365 ya silahkan silahkan mungkin saya coba nanya silahkan nah terkait barusan saya juga mau coba diskusi dan minta pencerahan juga terkait omnibus yang hari ini dibahas itu adalah bentuk transplantasi dari common law system menuju civil law system yang memang ada di Indonesia hari ini nah mungkin kalau sependek pengetahuan saya kenapa itu menjadi kontroversial dan bermasalah karena memang pertama kalau kita lihat dari bentuk skriptanya itu kan ada di undang-undang tentang pembentukan peraturan perundangan nah terhadap hal itu jelas banyak hal-hal atau mekanisme dan tahapan yang dilampaui dan bahkan tidak ditaati oleh pembentuk peraturan perundangan hari ini seperti mekanisme tanya-jawab dengan masyarakat kemudian pembahasan dan lain-lain sehingga tiba-tiba dan ujuk-ujuk itu dengan secepat gilat bisa diketok nah kemudian kalau kita melihat sistem hukum tadi seperti Bapak sampaikan sebenarnya syarat utama sarjana hukum itu pahamin aja PHI dan pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia nah sependek pengetahuan saya juga Pak terhadap PHI sistemnya jelas memang kalau hukum Indonesia ini kalau merunut ke sejarah penjajahan dan kita memang kodifikasi dari sistem hukum yang ada di Belanda dan mungkin Belanda juga kodifikasi dari hukum Romawi pada saat saya coba kenapa makanya banyak perbedaan yang jomplang nah berkaitan dengan hal itu makanya saya coba tanyakan sebenarnya terkait konteks mata kuliah kita ini hukum perlindungan konsumen saya nggak melihat satupun dari rumusan RUU omnibus yang bahkan sudah disahkan tapi kita nggak tahu aslinya itu yang mana yang berbicara tentang perlindungan konsumen dan membawa kestaraan hukum karena memang disitu selain aspek lingkungan yang mungkin kalau menurut saya itu coba diacuhkan kemudian juga ketenaga kerjaan yang hari ini HH-nya yang sebelumnya udah dijamin mungkin cukup manusiawi oleh undang-undang yang lama undang-undang tenaga kerja tahun 2003 itu bahkan digeser pelan-pelan nah berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen sendiri mungkin saya minta pencerahan Pak karena memang tahu saya nggak ada juga Pak tentang omnibus law itu yang mengakomodir kepentingan kepentingan konsumen atau bahkan mungkin saya melihat maka justru bisa menimbulkan ketimpangan bergaining position antara si pengusaha dan konsumen ya Pak nah kemudian yang kedua berkaitan dengan rezim undang-undang perlindungan konsumen sendiri tadi Bapak sempat singgung bahwa memang pada saat itu ada dua versi dimana ada juga tim penggagas dari fakultas hukum UI itu sudah membentuk rancangan sendiri dan yang disahkan adalah undang-undang yang hari ini kita pakai Pak nah terhadap hal itu juga rezimnya jelas undang-undang yang hari ini kita pakai itu nggak menggunakan strict liability dan lebih cenderung PMH nah mungkin ini juga yang saya lihat kenapa hari ini undang-undang perlindungan konsumen nggak berjalan dengan baik Pak karena memang pertama kalau disitu mungkin saya sedikit lihat ada badan juga penyelesaian konsumen yaitu BPSK nah hari ini itu juga nggak berperan dan berfungsi secara efektif dan justru bahkan cenderung banyaknya diselesaikan melalui mekanisme pengadilan negeri dengan skema gugatan perbuatan melawan hukum nah hari ini padahal kalau kita bisa lihat dan kita saksikan undang-undang perlindungan konsumen ini harusnya dia menjadi undang-undang yang leg spesialis sehingga setiap penyelesaian perlindungan yang berkaitan dengan konsumen itu harusnya dititik tekankan dengan undang-undang itu sedangkan dengan skema yang ada juga nggak ada perbedaan secara real antara perbuatan hukum perdataan lain dengan spesifikasi dari penyelesaian konsumen itu sendiri mungkin ya itu Pak mungkin saya ngelihat kenapa tadi saya coba sambungin dengan pertanyaan Hanifa tadi bahwa emang sebenarnya udah ngakomodir belum sih undang-undang-undang konsumen hari ini mungkin kalau saya ngelihatnya gitu Pak hari ini masih dibawa ke dalam skema umum padahal ketentuannya udah ada ketentuan khusus yaitu undang-undang-undang konsumen itu sendiri Pak mungkin saya minta pencerahannya Pak itu Pak baik pertama soal konsumen dengan omnibus law kan saya mengatakan bahwa kan ini Indonesia ini soal omnibus law sebenarnya bukan cuma soal omnibus law tapi persoalan pembentukan undang-undang yang seringkali orang-orang di luar di luar hukum atau bahkan ada beberapa orang hukum sendiri yang mengidentifikasi bahwa undang-undang itu adalah sebuah produk politik seperti itu yaitu hasil dari komunikasi-komunikasi politik anggota DPR RI di dalam pembuatan sebuah undang-undang tapi sebenarnya jangan lupa di belakang si pembuat si pembuat kebijakan itu itu kan orang-orang hukum tapi persoalannya lagi-lagi orang-orang hukum yang dimaksud ini adalah orang-orang yang dipesan bekerjanya tidak memikirkan keinginan rakyat begitu jadi dia seperti yang diidentifikasi oleh Anda tidak ada uji publiknya tidak ada apa ini sharing komunikasinya dengan perguruan tinggi seperti itu tahu-tahu ujuk-ujuk keluarlah amunibus law ini itu yang saya katakan ini kan obrolan-obrolan di kementerian itu pada saat mereka rapat kabinet untuk meningkatkan pendapatan negara Republik Indonesia ini itu investasi undang-undang investasi itu harus mengalami perubahan karena undang-undang investasi itu mengalami perubahan maka undang-undang ketenaga kerjaan juga harus mengalami perubahan karena ada pasar dalam undang-undang ketenaga kerja yang juga berkaitan dengan undang-undang investasi juga berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dan seterusnya dan seterusnya oleh karena disitulah obrolan Syokian Jalil mengatakan kalau di Amerika sistem hukum common law ada metode untuk melakukan itu namanya transplantasi hukum dan memang beberapa desertasi yang ada di Indonesia sempat menggunakan istilah-istilah kedokteran istilah-istilah kesehatan seperti desertasinya apa ini Gunawan Wijaya Gunawan Wijaya menggunakan transplantasi undang-undang pasar modal seperti itu ya kan nah lalu bagaimana kaitannya antara omnibus law ini dengan konsumen setelah kita menyelesaikan bahwa ini bukanlah rezimnya rezim city law gitu tapi ini ada rezimnya common law omnibus law ini saya mengatakan ketika dia gak biasa saya bayangkan saja anugrah prima utama saya biasa makan tahu bunting tahu isi itu singkong goreng singkong goreng pisang goreng tiba-tiba anak saya itu beli pizza gitu dia beli pizza dia beli hotdog dia beli Burger King gitu saya ikut makan saya ikut makan Burger King itu saya ikut makan apa itu pizza hut itu yang kata mereka oh ini sudah diolah sedemikah lupa sehingga sesuai dengan lidahnya orang Indonesia tapi tidak termasuk saya begitu saya makan pizza hut begitu saya makan Burger King begitu saya makan di saya diare tapi ini tidak terjadi ketika saya makan apa itu sepedes apapun saya makan tahu bunting tahu isi itu saya tidak ada masalah makan cabai sehebat apapun saya tidak ada masalah perut saya nah ini yang dalam bahasa hukumnya we the soon past track them on orang Indonesia ini rata-rata di dalam konsumen itu masuk dalam istilah we the soon past track them on karena apa jadi omnibus law ini cerita cerita bahasa belanda tadi we the soon past track them on itu jangan gunakan baju yang bukan ukuranmu walaupun sama-sama baju penjelasannya kayak gini penjelasannya begini penjelasannya ini kemana lagi si itu anugrahnya malah ini hilang lagi anugrahnya hadir pak hadir ada pak ya kan cerita cerita omnibus law ini adalah cerita dalam pribahasa belanda we the soon past track them on jangan gunakan sepatu yang bukan ukuranmu nah saya menceritakan yang tadi ketika anak saya beli pizza hat tadi begitu saya makan pizza hatnya langsung saya diare tapi beda ketika saya makan tahu bunting tahu isi itu kalau tahu bunting saya juga kena marah waktu itu di Jakarta saya ngomong bu berapa harga tahu bunting itu dia ngeliatin muka saya marah oh ternyata namanya tahu isi bukan tahu bunting emang siapa yang membuntingin tahu ketika saya mengkonsumsi tahu bunting itu tahu isi itu pakai jangankan dengan lima cabai sepuluh cabai perut saya gak apa-apa tidak membuat saya diare nah ini ini saya memisalkan omnibus law ini belum komprehensif kita menguasai omnibus law ini langsung kita gunakan contoh yang kedua contoh yang kedua saya melihat omnibus law ini dalam konteks konsumen Indonesia itu adalah seorang profesor seorang profesor di Indonesia saya gak ngatakan profesor dokter yang ada di Lampung ya mereka berangkat dengan gagah beraninya ikut seminar ke mana ke Belanda ke Perancis sampai di sana ternyata mereka gagal gagal minip cuma tiga hari ternyata konferen itu ditunda minggu depan terpaksa lagi minip di sana selama setengah bulan karena minip di sana selama setengah bulan akhirnya mereka kehabisan baju masuklah mereka ke mal larilah mereka ke toko baju sampai di sana mereka bilang pada pelayan bajunya ada gak baju ukuran L untuk saya karena besok pagi mau dipakai katanya ya kan begitu dia pakai baju itu dia bayar di kasir baju itu baju ukuran L dia itu lalu dia bawa ke hotel besok paginya dia pakai baju itu kebesaran ternyata L-nya Perancis L-nya Belanda itu tidak sama dengan L-nya Indonesia sama-sama baju kemeja ukurannya sama tapi tetap kebesaran ternyata badannya orang Eropa Belanda dan Perancis itu lebih besar dari badannya orang Indonesia Omnibus Law seperti itu lalu bagaimana dengan konsumennya konsumen kalau Anda baca lagi ini saya katakan PIH PHI itu sejarah hukum itu saya tidak akan bicara kalau saya tidak tahu sejarahnya sejarah undang-undang perlindungan konsumen filosofinya dibentuknya undang-undang perlindungan konsumen bukan sampai pada titik dimana konsumen harus bisa ditegakkan hak dan kewajibannya no undang-undang perlindungan konsumen ini dibuat hanya sampai pada titik seperti operasionalnya mata kuliah hukum perlindungan konsumen di fakultas hukum universitas Rampung atau fakultas hukum fakultas hukum yang lain operasionalnya mata kuliah perlindungan konsumen ini hanya untuk sampai seperti undang-undang perlindungan konsumen yaitu agar supaya konsumen di Indonesia ini tahu saja lah akan hak-haknya belum sampai kepada bagaimana menegakkannya oleh karenanya di mata kuliah hukum perlindungan konsumen di fakultas hukum dimana saja di Indonesia pasti mengatakan bahwa undang-undang konsumen ini adalah andrilal law payung hukum bagi undang-undang yang lain apa maknanya penjelasannya bahwa memang tidak dinyatakan dalam amnibus law itu bersinggungan dengan konsumen undang-undang 899 tetapi ada konsumen Indonesia ada konsumen yang dimaksud oleh undang-undang 899 sebagai umbrella law konsumen yang berada di undang-undang tenaga kerja konsumen yang ada di undang-undang investasi konsumen yang ada di undang-undang hak kekayaan infrastruktur gitu nah ini yang jadi persoalan jadi kalau ada di dalam undang-undang dalam amnibus law tidak membaca ada undang-undang konsumen yang dilibatkan di dalamnya jangan lupa terhadap pembentukan undang-undang nomor 899 itulah fungsinya setiap kali kita mengutip undang-undang kalau Anda nulis skripsi nulis tesis nanti Anda nggak boleh hanya mengutip saya mengutip dari pasal 1 ayat 1 undang-undang perlindungan konsumen 899 atau undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 1 ayat 1 nggak bisa Anda menulis begitu karena Anda harus menjelaskan ini diambil di mana di dalam lembaran negara lembaran negara lembaran negara ini dicatat juga di dalam tambahan lembaran negara konsep ini nah ini semualah yang harus Anda pikirkan ini seharusnya Anda mengatakan bahwa 899 ini adalah undang-undang yang teknis langsung nggak filosofi berdirinya terbentunya undang-undang perlindungan konsumen seperti yang saya sebutkan tadi dia hanyalah sampai kepada titik di mana undang-undang ini adalah umbrella law bagi terbentuknya undang-undang teknis di bawah undang-undang perlindungan konsumen makanya setiap undang-undang ekonomi undang-undang yang berbau ekonomi pasti di dalamnya mengatur soal perlindungan konsumen di dalamnya walaupun nama-nama konsumen itu berbeda-beda yang saya katakan tadi konsumen yang ada di perbankan namanya kreditur debitur konsumen produsen yang ada di asuransi namanya tertanggung dan penanggung konsumen di tenaga kerja namanya pekerja dan apa itu pemberi kerja dan seterusnya dan seterusnya kalau mau dipikirkan kalau mau dipikirkan untuk Anda ke depannya memang sudah perlu dilakukan revisi yang lebih komprehensif terhadap undang-undang nomor 899 mau sampai di mana jangkauan undang-undang nomor 8 tahun 99 ini ketika mau dilakukan perubahan makanya saya minta Anda menulis dalam artikel-artikel Anda tidak hanya kita melakukan perdebatan-perdebatan seperti ini karena yang berdebat-berdebat seperti ini mendiskusikan-diskusikan seperti ini ada yang lebih hebat dari kita tonton saja di Youtube saya seringkali ketika saya tidak puas menganalisa tentang peninuan konsumen saya buka bagaimana Jim Lee menganalisa undang-undang nomor 899 bagaimana Mahfud Ande menganalisa undang-undang 89 makanya saya membeli handset sekarang biar saya bisa dengar apa maunya mereka jadi teknologi sekarang dengan COVID-19 ini saya betul-betul mengambil sikmahnya jadi ini soal kalau soal apa itu kalau soal omnibus law gitu ya ya itu tadi apa ya kalau saya melihat memang obrolan-obrolan biasa gitu di dalam sidang kabinet dimana Sofyan Jalil mencetuskan itu padahal Sofyan Jalil bukan ahli hukum gitu Sofyan Jalil memberikan 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 ide memberikan ide di dalam sidang kabinet itu ada di Amerika untuk mengatasi agar supaya perubahan undang-undang yang satu dengan perubahan undang-undang yang lain tidak dilakukan secara parsial satu demi satu lakukanlah dengan cara transplantasi hukum dalam tanda kutip oke transplantasi hukum apa itu transplantasi hukum namanya di Amerika namanya omnibus law seperti itu nah itu disambut disambut oleh yang memang memang menteri-menteri itu adalah dominan representatif dari partai politik dilemparkan gagasan itu ke DPR gitu di DPR yang orang-orang mengerti hukum seperti apa itu mohon maaf ya kalau karena saya membaca disertasi dia gitu jadi dia sebenarnya paham itu bukan bukan berarti saya membela dia karena dia berseberangan dengan pemerintah ya bukan Benny Kaharman jadi dokter Benny Kaharman itu memang disertasinya tentang politik hukum gitu jadi ada ada lima disertasi yang membahas soal politik hukum pertama Hamin Atamimi yang kedua Sri Sumantri Harjo Sumantri Sri Sri Sumantri Harjo Sumantri yang ketiga Mahfud MD yang keempat apa ini Abdul Hakim Garuda Nusantara yang kelima adalah Benny Kaharman jadi ketika saya kuliah S2 di Fakultas Hukum yang mengajarnya itu ada Sri Sumantri kami selalu membahas disertasi-disertasi yang ada itu satu persatu dan itu menjadi tugas setiap minggunya untuk dibahas nah makanya saya saya melihat tidak saja tidak melihat Benny Kaharman berseberangan walk out karena dia dari Partai Demokrat tapi saya kira dia mengetahui dong sebagai orang hukum bahwa sebenarnya ini memang cacat produk sudah diduga ini menjadi cacat bahasa hukumnya sejak dari dalam kandungan sudah cacat jadi pilihannya apakah kita akan melihara anak yang cacat ini kalau dokter akan mengatakan begitu seperti anak saya anak saya dinyatakan kematian mudiga kematian mudiga itu anak itu dinyatakan cacat tidak mengalami perkembangannya oleh karenanya jalan keluarnya harus dikirat istri saya itu jadi kalau saya punya anak anak saya itu yang dua itu masih hidup itu maka anak saya ada enam enggak empat gitu nah dalam konteks omnibus law dalam konteks omnibus law dia tidak menggugurkan kandungan saya kandungan seperti istri saya dikirat itu karena tidak mengalami perkembangan itu kematian mudiga kalau dalam ilmu kesehatan akhirnya anak saya itu dikirat dikeluarkan dari lahimnya seperti itu pilihan ini tidak dilakukan oleh DPR RI DPR RI mengambil pilihan kedua seperti kalau saya mau mengambil pilihan itu kalau saya mau mengambil pilihan itu saya biarkan saja anak saya itu di dalam perut istri saya tinggal nanti begitu dia lahir resikonya cuma dua anak itu meninggal atau anak itu cacat karena saya bukan orang kesehatan saya mengikuti istri saya pengalaman pengalaman istri saya sebagai perawat dan dia sendiri yang mengandung anak itu sebaiknya diambil saja jadi anak itu dianggap meninggal di dalam kandungan diambil oleh dokter nah kalau Omnibus Law dia sudah tahu ini cacat dia sudah tahu ini sebenarnya gak bisa dilanjutkan tapi dia memberikan pilihan biarkan berkembang ini berkembang proses DPR jalan terus proses DPR jalan terus syarat-syarat yuridis terpenuhi tapi tidak memenuhi syarat filosofis tidak memenuhi syarat sosiologis hanya memenuhi syarat yuridis kan pembentukan undang-undang itu harus memenuhi tiga syarat ini syarat filosofis syarat yuridis syarat sosiologis syarat filosofinya sudah jelas ini tidak terpenuhi syarat filosofisnya transplantasi common law mau digunakan untuk mentransplantasi civil law ini oke nah pilihannya akhirnya lahirlah undang-undang yang bernama omnibus law cipta kerja kan yang sudah diduga kan sudah diduga kan yang sudah cacat sejak lahirnya dipaksakan lahir akhirnya orang nanya bro ini cacat bro ini cacat bro ini cacat bro ini jangan dilanjutkan menyiksa orang banyak ini bro tetap dilanjutin nah ini lah mulainya nah jadi kalau saya disuruh menjelaskan soal omnibus law sebagai ahli hukum saya menjelaskan seperti ini kalau tidak menjelaskan yang lain-lain dari awal memang tidak bisa dilakukan tapi dipaksakan untuk dilakukan mudah-mudahan ini ada yang merekam ya merekam perkuliahan ini sehingga penjelasan saya terhadap omnibus law tidak digunakan untuk argumentasi yang lain karena dia akan tidak komprehensif seperti saya menjelaskannya oke gitu juga terhadap undang-undang perlindungan konsumen jadi terhadap undang-undang perlindungan konsumen begitu memang filosofi undang-undang perlindungan konsumen 99 yang dimulai ini berjuangnya Ajak Nasution untuk membuat undang-undang 899 itu mulai dari 1972 Anda bisa baca di Facebooknya Yusuf Sofi bagaimana sejak tahun 1972 Ajak Nasution itu sudah menggagas dan mengkonsep cerminikan rupa mendiskusikan di fakultas hukum UI bagaimana membentuk undang-undang perlindungan konsumen bayangkan tahun 1972 dia sudah berjuang baru tahun 99 terbetulah undang-undang perlindungan konsumen itu itu pun dia memaksakan dalam tanda kutip bahwa kita hanya sampai kepada undang-undang ini menunjukkan kepada konsumen di Indonesia ini loh hak-haknya itu tidak sampai kepada dengan adanya hak-haknya itu maka konsumen Indonesia diberi jalan untuk menegakkan hak-haknya itu tidak sampai pada taraf itu makanya dalam ilmu hukum dalam ilmu hukum dia mengatakan undang-undang perlindungan konsumen itu adalah andri lalau dari undang-undang yang lain dimana konsumen-konsumen itu tersebar luas terhadap hubungan hukum peristiwa-peristiwa hukum ekonomi dimana teridentifikasi apa yang dimaksud dengan konsumen mereka atau subjek hukum atau orang atau badan hukum atau badan yang mengkonsumsi barang dan atau jasa tidak untuk diperjualbelikan kembali kan sangat umum sekali itu bagaimana mengidentifikasi silahkan saja asuransi mengidentifikasi konsumen di situ silahkan perbankan mengidentifikasi konsumen dalam undang-undang perbankan silahkan dalam undang-undang tenaga kerja dia mengidentifikasi konsumen sebagai tenaga kerja dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya mudah-mudahan nanti di perkulian Pak Wahyu bisa menjelaskan lagi yang lebih comprehensive lagi karena dia ada pelaku pertama kali orang di fakultas hukum UNILA yang membahas matakuliah hukum perlindungan konsumen ini oke ada pertanyaan lagi cukup cukup ya cukup oke karena cukup sekali lagi saya menunggu artikel Anda dan kapan Anda mau membahasnya membahasnya di forum ini jadi saya melihat Anda mempresentasikannya saya mendengarnya sehingga saya bisa menilai di mana artikel Anda layak atau tidak layak untuk diterbitkan di jurnal nasional maupun jurnal internasional oke karena apa karena akan menjadi kelemahan kita sehebat apapun kita ketika kita tidak menulis maka kita menjadi sia-sia publish or perish menerbitkan atau dianggap tidak pernah ada oke saya kira itu ya baik pertemuan sore ini saya akhiri kurang lebih saya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati